Intro Masih di dalam menara misi, Long Hao Chen, Yang Hou Yu dan Chen Di Jian ada di sana. Yang Hou Yu kemudian bertanya kepada Long Hao Chen. Hao Chen, kapan kamu berencana untuk mengambil ujian tata ilahi? Dengan tenang, Long Hao Chen menjawab. Setelah kompetisi ini berakhir, aku akan kembali untuk menjalani ujian tata ilahi. Bukan hanya aku, Han Yu dan Zhang Fang juga akan mengikuti. Karena mereka telah menembus ke langkah ke sembilan. Yang Hou Yu menganggu. Aku harap kamu dapat mempersiapkan diri dengan baik. Jika tujuanmu tata ilahi pertama, tata ilahi keabadian dan penciptaan. Maka kamu harus memikirkan beberapa hal. Apakah kamu tahu, alasanku sampai sekarang masih belum punya tata ilahi? Mendengarnya, Long Hao Chen terguncang. Dengan ringan, dia menggelengkan kepalanya. Di sana Yang Hou Yu kemudian menjelaskan. Sebenarnya, ini masalah dari rekan binatangku. Kekuatan sebenarnya dari binatang mitologi langit bintang merupakan kemampuan fusi. Itu tidak memiliki kemampuan ofensif dan juga defensif. Tetapi dapat mengeluarkan kekuatan dari langit bintang untuk membantuku berlatih dan bertarung. Itu juga telah memberinya reputasi sebagai binatang mitologi manipulasi bintang nomor satu. Tetapi dirinya sangat sombong. Dia tidak mengizinkanku untuk mengambil tata ilahi selain yang pertama. Oleh karena itu, aku terus berusaha untuk mendapatkan tata ilahi pertama. Yang akhirnya tidak pernah berhasil. Mendengar semua yang dikatakannya, Long Hao Chen tiba-tiba menyadari. Jadi Yang Hou Yu ternyata punya cerita seperti itu. Yang Hou Yu kembali berkata. Rekan binatangku lebih arogan dari siapapun. Tetapi rekan binatangmu itu benar-benar membuatnya merasa takut. Setelah pertandingan berakhir, aku bertanya apa yang terjadi. Dan saat itu dia memberitahuku. Sama seperti dirinya yang merupakan binatang surga terkuat di dunia. Sedangkan rekan binatangmu merupakan dewa iblis terkuat di alam semesta. Dewa iblis terkuat di alam semesta. Long Hao Chen mengulangi kata-katanya dengan ekspresi tidak percaya. Melihat ekspresi di wajahnya, Yang Hou Yu menunjukkan keheranan dan kemudian dia bertanya. Hao Chen, apakah kamu tidak tahu dari mana asalnya? Di sana Long Hao Chen menggelengkan kepalanya, kemudian menjawab. Pada saat aku memanggil Hao Ye di dunia ini, dia hanya terlihat seperti seekor kadal. Saat itu ada banyak sekali goresan dan sayatan di tubuhnya. Long Hao Chen menceritakan semua kejadian ketika dia bertemu dengan Hao Ye. Dia juga menjelaskan bahwa Hao Ye memiliki kemampuan untuk menghancurkan pilar dewa iblis. Setelah mendengar cerita dari Long Hao Chen, Yang Hou Yu dan Chen Ji Dian saling bertukar pandang. Mereka benar-benar terkejut. Awalnya mereka berpikir bahwa Long Hao Chen sendiri yang menghancurkan pilar dewa iblis. Tetapi sekarang mereka menyadari bahwa itu sebenarnya merupakan kemampuan dari Hao Ye. Jadi sebenarnya kaisar dewa iblis ingin membunuhmu itu karena ada Hao Ye di dalam dirimu. Tetapi makhluk apa dia sebenarnya, yang bahkan membuat kaisar dewa iblis takut padanya. Chen Ji Dian memasang pandangan merenung. Bahkan dengan kehidupannya yang lebih dari 300 tahun, dia tidak memiliki petunjuk tentang Hao Ye. Di sampingnya, Yang Hou Yu tersenyum. Saudara Chen tidak perlu memikirkannya terlalu dalam. Meskipun kita tidak tahu masa lalu Hao Ye, yang jelas bersama dengan Long Hao Chen, dia pasti akan sangat berguna bagi kita. Mendengar ini, Chen Ji Dian akhirnya menunjukkan ekspresi lega. Yang Hou Yu kembali berkata kepada Long Hao Chen. Tampaknya masih ada dua tonjolan di lehernya. Aku pikir dia masih bisa menumbuhkan kepalanya. Dengan hanya enam kepala, dia sudah berada di puncak langkah ke-8. Jika dia bisa berevolusi sekali lagi, bukankah kekuatannya akan menjadi tidak terbayangkan? Dan jika ini terjadi, itu akan membuatmu menjadi ahli nomor satu di dalam aliansi. Hao Chen, lakukan yang terbaik untuk membantu dia berevolusi. Mendengar semua itu, Long Hao Chen hanya mengangguk. Sebenarnya, Hao Ye sudah memberitahu tentang evolusi kali ini. Itu pasti akan menarik ahli terkuat di wilayah itu. Sekarang Long Hao Chen harus mempersiapkan diri. Setelah kompetisi berakhir, dia harus mendapatkan tahta ilahi sebelum pergi untuk membantu evolusi Hao Ye. Yang Hao Ye kembali berkata, Hao Chen, dengan bakat dan kultifasimu, jika kamu memilih tahta ilahi keabadian dan penciptaan, maka kamu harus melewati sebuah ujian. Long Hao Chen kemudian bertanya dengan rasa ingin tahu, Kak Ke Yang, apakah isi dari ujian itu? Dengan tenang, Yang Hao Ye menjawab, Inilah yang ingin aku ceritakan padamu. Alasan utama, mengapa aku selalu gagal. Long Hao Chen, Yang Hou Ye dan Chen Jidian melakukan diskusi pribadi selama lebih dari satu jam sebelum keluar dari menara misi. Waktu terus berlalu pada hari selanjutnya. Ketika Long Hao Chen memimpin pasukan secerca harapan untuk menuju ke dalam stadion, mereka menjadi fokus perhatian semua ahli yang hadir. Babak ketiga sudah berakhir. Dari kuil kesatria, hanya memiliki lima peserta. Kuil penyihir enam, kuil summoner tiga, kuil asasin dua dan hanya satu yang tersisa di kuil prajurit. Sedangkan untuk pasukan secerca harapan yang merupakan kuda hitam terhebat, dengan total tujuh orang yang masih tersisa. Pada babak keempat, pasukan secerca harapan akan menjadi perhatian. Dari dua belas pertandingan yang akan berlangsung, ada tujuh yang akan melibatkan mereka. Suara bermartabat dari Canji Dian bergema di dalam stadion. Babak keempat kompetisi sekarang dimulai. Setelah suara ini selesai diucapkan, dua cahaya undian melesat seketika. Seorang kesatria terpilih bersama dengan seorang penyihir. Babak keempat dimulai dengan pertarungan yang sengit. Semua peserta yang tersisa merupakan ahli dari langkah ke sembilan, dan ini membuat pertandingan semakin memanas. Setelah satu jam berlalu, setengah dari dua belas pertandingan sudah berakhir. Tiga orang dari pasukan secerca harapan telah maju ke dalam arena. Secara tidak terduga, Wang Yon-Yuan melawan Lin Xin dengan Wang Yon-Yuan yang tampil sebagai pemenang. Sedangkan Jang Fang harus mengakui kekalahan ketika melawan Li Zhengzi di sana. Sekarang memasuki pertandingan ketujuh. Dan ketika cahaya menerangi tubuh Long Hao Chen, seluruh penonton menjadi terdiam. Bagi seorang kapten pasukan yang begitu muda dan telah memenangkan pertandingan secara berturut-turut, bahkan dia juga mampu mengalahkan ahli nomor satu dalam kuil kesatria, Long Hao Chen telah menjadi target utama perhatian. Dan sekarang dia akan tampil di atas arena sekali lagi. Tetapi lawannya kali ini juga merupakan ahli yang sudah dikenal oleh banyak orang. Itu merupakan kepala kuil summoner dan pengguna domen kaisar bintang, tidak lain itu adalah Chen Hongyu. Sebenarnya Chen Hongyu juga tidak ingin menghadapi Long Hao Chen. Tetapi ini tidak bisa dirubah dan mereka harus benar-benar bertarung. Kedua peserta mulai memasuki arena. Dengan hormat, Long Hao Chen berkata kepada Chen Hongyu, Salam kepala kuil Chen. Di depan, Chen Hongyu hanya menganggu. Hao Chen, mari kita mulai. Lima tahun yang lalu, dia pernah melawan pasukan Long Hao Chen. Tetapi sekarang, siapa yang menyangka? Dia akan bertemu lagi di dalam pertandingan. Selain itu, kekuatan Long Hao Chen sudah cukup untuk menjadi lawan yang tangguh. Dan jika kalah dari seorang anak muda, itu akan membuatnya dipermalukan. Saat ini, Chen Hongyu mulai bergerak. Dengan mengangkat tangannya, pancaran putih muncul dan berubah menjadi bola cahaya yang mengambang di depannya. Kemudian, gerbang cahaya terbentuk di belakang dan sosoknya berkedip. Dia langsung menghilang setelah melewati gerbang. Sedangkan di sisi lain, Long Hao Chen kembali memanggil Dewa Unicorn. Tetapi tiba-tiba, sebuah raungan yang mengerikan mengguncang seluruh stadion ketika sosok besar keluar dari gerbang pemanggilan Chen Hongyu. Sosok ini tingginya 15 meter. Berdiri megah seperti gunung dan seluruh tubuhnya ditutupi dengan rambut putih yang berkilau seperti logam. Binatang ini merupakan Gorila Putih Salju yang berada di peringkat ke-10 yang sebanding dengan seorang ahli di langkah ke-9. Kemudian, dia meraung dan segera bergegas menuju ke arah Long Hao Chen dengan tinjunya yang sudah siap menghantam. Menghadapi serangan ini, Long Hao Chen tidak menghindar menyilangkan tangannya di depan dia berusaha untuk menahan. Pada detik berikutnya, suara ledakan yang keras terjadi seketika. Banyak orang berpikir Long Hao Chen akan terdorong oleh serangan ini. Tetapi, hasil akhirnya itu justru malah sebaliknya. Gorila Putih itu terlihat terlempar ke belakang. Sedangkan Long Hao Chen masih berdiri diam di atas Dewa Unicorn. Tidak ingin membuang kesempatan, Long Hao Chen kembali bergerak. Membawa Long Hao Chen di punggungnya, Dewa Unicorn melesat ke depan. Di udara, sebuah bayangan pedang besar terbentuk dan segera menebas ke arah Gorila Putih di sana. Dihadapkan oleh serangan kejam dari Long Hao Chen, Chen Hongyu menjadi sangat marah. Apakah kamu ingin membunuh binatangku? Tetapi, ketika pedang besar itu tampak akan membelah Gorila bila pedangnya tiba-tiba berbalik. Serangannya berubah hanya menggunakan bagian datar dan mengajar lengan binatang itu. Dengan sebuah ledakan, tubuh Gorila menghantam tanah dengan keras. Kepalanya langsung jatuh dan dari penampilannya, dia benar-benar kehilangan kekuatan untuk bertarung. Benar, Long Hao Chen telah menunjukkan belas kasihan. Menghadapi binatang peringkat ke-10 sangat mudah baginya. Selanjutnya, dengan lambayan tangan, cahaya yang kuat keluar dari tubuh Long Hao Chen dan menyebar ke segala arah. Ini merupakan domain Dewa Cahaya. Setelah pedang besar itu mengalahkan Gorila, kekuatan dari domain Dewa Cahaya dapat dirasakan. Dari pedang besar itu, niat pedang yang mengerikan bahkan menyebabkan retakan muncul pada penghalang pertahanan. Domen Dewa Cahaya bukan hanya tentang dominasi domain, tetapi itu membuat semua kemampuan atribut cahaya Long Hao Chen mendapatkan dorongan yang mengerikan. Pada serangan kali ini, itu menyatukan jiwa pedang dan niat pedang menjadi satu. Setelah dia dihidupkan kembali, dia sangat menyesal karena harus kehilangan Yating. Saat itu, ketika jantungnya hancur, Yating juga ikut hancur bersamanya. Selama ini, dia terus berpikir, bagaimana cara untuk mengembalikan Yating. Tetapi di dalam proses itu, dia mendapatkan pemahaman tentang jiwa pedang. Jiwa pedang, seperti namanya, itu memberikan sebagian jiwa ke dalam sebuah pedang. Kembali di dalam arena, sebuah raungan dapat terdengar dan segera cahaya empat warna keluar dari gerbang untuk bertabrakan dengan pedang Long Hao Chen. Kembali di dalam arena, sebuah raungan keras dapat terdengar dan segera cahaya empat warna keluar dari gerbang untuk bertabrakan dengan pedang Long Hao Chen. Dan setelah bersentuhan dengan pedang, cahaya empat warna itu berubah menjadi empat bola dan seketika meledak di sana. Kekuatan ledakan yang menakutkan, menyebabkan tekanan besar yang membuat penghalang pertahanan berguncang. Chen Jidian sekali lagi harus campur tangan secara pribadi untuk menangani. Dari ledakan itu, bayangan pedang Long Hao Chen hancur berkeping-keping, dia juga terlempar 100 meter di bawah keterkejutan yang dalam. Sedangkan di sisi lain, dari gerbang cahaya, sosok besar keluar yang tampak memiliki empat kepala. Tidak lain, itu merupakan binatang dari Chen Hongyu, Cimera berkepala empat. Melihat binatang ini sekali lagi, Long Hao Chen dapat merasakan. Tampaknya itu telah tumbuh ke tingkat yang berbeda dari sebelumnya. Tidak ingin membuang waktu, Cimera kepala empat segera melepaskan serangan. Dari empat kepalanya, dia menyemburkan nafas secara bersamaan. Ini tidak mengarah pada Long Hao Chen, tetapi berkumpul di udara dan ketika berubah menjadi bola empat warna, dan segera ditembakkan ke arah Long Hao Chen. Sementara itu, pancaran cahaya empat warna juga langsung disebarkan dari tubuh Cimera, yang sebenarnya itu merupakan sebuah domen empat elemen. Melihat pemandangan ini, di sisi pasukan secerca harapan, Chen Yinger berkata dengan ekspresi terkejut. Kakek memang sangat hebat. Dia benar-benar sudah mampu melakukan fusi. Di sampingnya, Lin Xing bertanya dengan rasa ingin tahu. Yinger, apa yang kau maksud? Chen Yinger kemudian menjawab. Itu merupakan penggabungan antara Summoner dengan binatang yang dikontrak. Kekuatan kakek saat ini telah bergabung dengan Cimera Empat Kepala. Di dalam arena, Long Hao Chen dapat merasakan ada yang aneh pada Cimera Empat Kepala, tetapi dia tidak menyangka bahwa ini merupakan penggabungan antara Chen Hongyu dengan Cimera Empat Kepala. Bola empat warna semakin mendekat. Meskipun itu tampak sederhana, kekuatannya benar-benar menakutkan. Long Hao Chen mulai bergerak. Mengangkat tangan kanannya, sebuah cahaya putih muncul dari ruang kosong dan segera menyerang arah bola empat warna. Cahaya putih ini merupakan aura penghilang elemen. Ketika aura penghilang elemen menabrak serangan lawan, itu memancarkan suara yang jelas dan menyebar ke seluruh arena. Dan dengan sebuah ledakan, bola empat warna itu pecah seketika. Melihatnya, Chen Hongyu menjadi sangat terkejut. Dia tidak pernah berharap aura penghilang elemen dapat mencapai tingkat seperti itu. Itu bahkan bisa melemahkan domain miliknya. Efek dari kemampuan ini juga melebihi perkiraan dari Long Hao Chen. Dari sini, dia mendapat pemahaman baru. Dengan mengangkat tangannya ke atas, sebuah lingkaran cahaya emas menyebar dari tubuh Long Hao Chen. Lingkaran ini menjadi semakin besar dan domain dewa cahaya kini sudah memisahkan diri dari tubuhnya. Kemampuan macam apa itu? Dia mengambil energi spiritual yang begitu besar. Pertanyaan ini terlintas di dalam benak semua orang. Yang paling terkejut, tentu saja Chen Hongyu sendiri. Dia tidak tahu jenis kemampuan yang Long Hao Chen gunakan saat ini. Tetapi, dia tidak diam saja. Dari cimera empat kepala, menyemburkan enam petir, dan semuanya meledak untuk menyerang Long Hao Chen. Ini merupakan serangan terkuat dari Chen Hongyu. Serangan ini sendiri menghabiskan lebih dari sepertiga energi spiritualnya. Itu sudah melampaui mantra terlarang. Selain itu, ukurannya membentang lebih dari 30 meter. Dan ketika kedua serangan bertabrakan, suara gemuruh dapat terdengar di dalam stadion. Pemandangan yang mengerikan juga terjadi. Serangan empat elemen terlihat terpotong, dan sebuah hamparan besar cahaya menembus seketika. Terlihat, domen empat elemen juga tampak menghilang. Saat ini, semua ahli dari langkah ke sembilan, semua melihat dengan jelas kekuatan dari bola cahaya Long Hao Chen. Ini jelas merupakan teknik domen. Izenzi kehilangan suaranya. Setelah Long Hao Chen ditekan oleh teknik domen yang hoyu sehari sebelumnya, hari ini dia menunjukkan kejutan. Teknik domen digunakan dari domen Dewa Cahaya. Pada poin pertandingan ini, pemenang sudah ditentukan. Meskipun kemampuan fusi Chen Hongyu sangat kuat, dia sudah benar-benar ditekan. Selain itu, dengan teknik domen dari Long Hao Chen yang menakutkan seperti itu, dia tidak punya pilihan lain selain menyerah. Fluktuasi energi yang cepat terus berputar. Ketika lingkaran cahaya yang mengerikan mendekatinya, Chen Hongyu berteriak dengan keras. Hao Chen, hentikan seranganmu. Aku mengaku kalah. Suara ini keluar dari empat kepala Cimera. Dari sini Long Hao Chen akhirnya mengerti. Ternyata, Chen Hongyu menggunakan teknik khusus untuk menyatu dengan binatang miliknya. Berbalik ke belakang, Cimera dengan sedih kembali masuk ke dalam gerbang cahaya dan pada saat berikutnya, Chen Hongyu keluar dari sana dengan ekspresi yang tampak sangat suram. Dengan murung, dia kembali bertanya pada Long Hao Chen. Hao Chen, apa nama teknik domen milikmu? Mendengarnya, Long Hao Chen terkejut. Aku menyebutnya irama ilahi. Irama ilahi. Chen Hongyu mendengus, kembali ke sisi kuil summoner, bahkan tanpa menoleh ke belakang. Di dalam hati, dia bergumam. Chen inger, kamu benar-benar tidak beruntung. Jika bukan karena Long Hao Chen, kamu pasti akan menjadi pemimpin generasi baru. Sedangkan di sisi lain, Long Hao Chen segera menutup matanya setelah kembali. Diam-diam, dia merenungkan penggunaan irama ilahi sebelumnya. Ini merupakan pertama kalinya dia menggunakan kemampuan itu setelah mendapatkan pemahaman. Selain itu, teknik domain pertamanya. Pertandingan masih terus berjalan. Saat ini, Chai Er dipilih untuk maju, sedangkan lawannya berasal dari kuil penyihir. Bisa dikatakan, Chai Er sampai pada bebak ini dengan begitu mudah. Pada dua pertandingan, lawannya menyerah. Sedangkan di bebak ketiga, lawannya tidak begitu kuat. Bahkan dia menang tanpa menggunakan kekuatan domainnya. Dan sekarang, lawan Chai Er merupakan seorang penyihir veteran. Dia mengenakan gaun hitam sederhana dan dengan rambut berwarna putih. Penyihir tua ini bernama Mowu. Dan bahkan di dalam kuil penyihir, sangat sedikit orang yang mengenalnya. Apalagi di dalam kuil yang lain. Setelah kedua peserta memasuki arena, mantra Mowu segera bergema. Di sisi lain, Chai Er sudah memasuki keadaan tidak terlihat. Menyebarkan sayap sip ritual di punggungnya dan dalam sepersekian detik, dia tiba tepat di depan Mowu. Tetapi, di sana Mowu tampaknya sudah siap. Tepat ketika Chai Er tiba di depannya, sebuah segitiga gelap muncul. Dan tubuhnya tiba-tiba menghilang. Melihat itu, Chai Er sedikit terkejut. Mungkinkah penyihir ini menggunakan teknik teleportasi? Ketika Chai Er memikirkan hal ini, penyihir Mowu sudah muncul di tempat lain dengan segitiga gelap berputar di bawah kakinya. Teknik apa itu? Ini merupakan pertama kalinya Chai Er melihat hal seperti itu. Itu sangat jelas merupakan teknik yang diciptakan sendiri. Sekarang, Chai Er menjadi lebih serius. Dengan mengangkat tangannya, sebuah sabit putih muncul seketika. Tentu saja, ini hanya tiruan dari sabit dewa kematian. Sabit putih diayunkan di udara, yang menyebabkan retakan spasial terbentuk. Itu tampak seperti sebuah retakan kecil. Tetapi saat itu muncul, esensi dari beberapa elemen segera berkumpul. Dan retakan itu benar-benar menunjukkan kekuatan atraktif yang sangat besar. Tidak hanya itu, sabit putih di tangan Chai Er kembali diayunkan. Dan itu juga membentuk retakan yang sama. Semua ini terjadi dengan sangat cepat. Melihat retakan warna putih yang berasal dari Chai Er, ekspresi di wajah Mowu berubah sedikit. Pada detik berikutnya, Chai Er muncul kembali di depannya. Sabit putih berkedip dan perlahan menebas ke arahnya. Tetapi yang mengejutkan, Mowu tidak mundur, dia malah maju ke depan. Dengan tangannya yang disilimuti oleh aura hitam, dia menggambar beberapa simbol di udara. Apa yang dirasakan Chai Er benar-benar berbeda dari para penonton. Dengan gerakan itu, tubuh Mowu segera terlihat ilusi. Dan bentuk tubuh Mowu yang tak terhitung jumlahnya muncul di depannya. Selanjutnya, dalam kilatan cahaya putih, beberapa pilar hitam muncul dan mengelilingi tubuh Chai Er dalam sekejap. Itu tampak seperti sebuah sangkar yang menjebaknya di dalam. Ini merupakan penjara neraka. Mantra sihir kegelapan dari langkah ke sembilan. Saat ini, Chai Er terkejut tetapi memiliki sikap tenang yang sama seperti biasanya. Dia tidak panik di depan situasi seperti itu. Meletakkan kedua tangan di depan dadanya dan matanya pelahan mulai menutup. Sedangkan di sisi lain, melihat Chai Er terjebak di dalam Mowu menunjukkan senyuman. Dari tangannya, sebuah tongkat hitam muncul seketika. Sedangkan, aura hitam yang luas juga mulai muncul dan terus berputar di sekitar tubuhnya. Sejak kapan, Wil Penyihir memiliki seorang ahli yang kuat seperti itu? Dari tampilannya, ini jelas merupakan sebuah domen. Semua orang melihat dengan penuh perhatian. Chai Er tidak hanya terjebak oleh penyihir ini, tetapi dia juga menampilkan sebuah domen. Saat ini, beberapa simbol hitam mulai melayang di udara. Dan ketika mantra Mowu selesai diucapkan, samar-samar orang bisa melihat. Tanah berubah menjadi warna hitam seketika. Penghancur kegelapan, penguasa kegelapan, bangkitlah sang raja kegelapan. Ketika kalimat ini selesai diucapkan, aura hitam di sekitarnya mulai berkumpul dan membentuk sebuah sosok yang besar. Sosok itu tampak seperti manusia berukuran sekitar 5 meter. Dengan sepasang tanduk besar melengkung yang membentang di atas dahinya. Ketika sosok ini muncul, tekanan yang kuat dapat dirasakan. Bahkan penghalang pertahanan arena saat ini menjadi sedikit bergetar. Di sisi pasukan secerca harapan, Hinsin dengan cemas berkata, Sungguh penyihir kegelapan yang sangat kuat. Yang lain juga menunjukkan kecemasan di wajah mereka. Tetapi tiba-tiba Long Hao Chen berkata dengan tenang, Tenanglah, Cai Er pasti akan berhasil. Saat ini, Cai Er tampaknya berada pada posisi yang sangat tidak diuntungkan. Tetapi apakah itu masalahnya? Setelah Raja Kegelapan muncul, dia tidak mengeluarkan suara apapun. Melayang di udara, kemudian dengan mengayunkan pedang di tangannya, Raja Kegelapan maju ke arah Cai Er. Tetapi yang mengejutkan semua orang. Ketika pedang itu akan menyentuh tubuh Cai Er, dia menghilang seketika. Melihat itu, Mau juga sangat terkejut. Karena dia tidak tahu bagaimana Cai Er melarikan diri dari penjara neraka. Itu adalah sihir penguncian dari langkah ke-9. Selain itu, Cai Er tidak menunjukkan pergerakan dari sana. Satu hal yang belum diketahui Mau adalah bahwa Cai Er telah mencapai langkah ke-9. Sebelumnya, dia sempat membuat kloning dan menghapus eksistensi aslinya sesaat ketika penjara neraka dibentuk. Dan sekarang, sosok Cai Er tiba-tiba muncul di depan Mau dengan sebuah belati yang mengarah ke depan. Apa yang terjadi selanjutnya membuat Cai Er terkejut. Belati di tangannya menembus tubuh Mau tetapi tidak ada darah yang keluar. Benar, itu hanya sebuah bayangan. Memalingkan pandangannya, Cai Er melirik ke arah Raja Kegelapan. Dan ternyata, tubuh Mau sudah berada di dalam dada dari sosok tersebut. Dengan cara seperti ini, kecuali Cai Er mengalahkannya, dia tidak akan bisa menyeram Mau. Dengan suara keras, Mau berteriak. Anak muda, kamu tidak akan bisa melukaiku tanpa mengalahkan Raja Kegelapan. Menyerahlah, ini kesempatan terakhirmu. Mendengar itu, Cai Er hanya tersenyum. Tentu saja dia tahu bahwa saingan terbesar mereka adalah kuil penyihir. Dan sekarang, dia tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada lawan di depannya. Sabit Dewa Kematian kembali dibentuk di tangannya. Maju ke depan dengan seluruh tubuhnya yang berkedip dalam cahaya putih dan Sabit Dewa Kematian diayunkan di udara. Serangan ini disebut tebasan penyiksa yang penuh dengan kekuatan kejam yang sangat kuat. Menghadapi serangan dari Cai Er, Raja Neraka juga mengayunkan pedangnya ke depan. Kedua serangan saling bertabrakan dan berhenti di udara. Di sana, Raja Kegelapan merauh yang menyebabkan kabut berwarna hitam naik dan tersebar untuk memperkuat serangannya. Benar, ini merupakan domen yang dilepaskan oleh Raja Kegelapan. Meskipun semua orang tidak tahu namanya, tetapi itu membuat serangan Cai Er sedikit didorong mundur. Sedangkan di sisi lain, Cai Er juga tidak diam saja. Masih melayang di udara, cahaya putih menyebar dan berubah menjadi sebuah kelopak bunga. Setelah bersentuhan dengan cahaya putih ini, pancaran hitam yang keluar dari domen Raja Kegelapan segera menyebar dan juga menghilang. Di sisi kuil penyihir, Li Zhengzi memasang ekspresi terkejut. Sebenarnya, Cai Er juga sudah memiliki domen. Tetapi, aku belum pernah melihat ada aura semacam itu. Saat ini, ditekan oleh domen Cai Er, tubuh Raja Kegelapan sedikit bergetar. Dan yang terjadi selanjutnya, dengan sebuah simbol segitiga hitam. Raja Kegelapan mengeluarkan tubuh Mowu dan dia segera menghilang masuk ke dalam simbol tersebut. Raja Kegelapan baru saja pergi. Sekarang, hanya menyisakan Mowu yang sudah berkeringat. Dengan tenang, Cai Er berkata kepada Mowu, Aku tahu kamu juga memakai sihir spasial dibalik semua sihir kegelapanmu. Sekarang, aku ingin melihat apakah kamu masih bisa berteleportasi di dalam domenku. Cahaya putih menyebar di depan Mowu. Dan saat tubuhnya bersentuhan dengan domen dari Cai Er, dia segera mengerti mengapa Raja Kegelapan melarikan diri seperti itu. Perasaan sakit yang begitu dalam melonjak ke dalam jiwanya. Saat tubuhnya bergetar, dia tiba-tiba berkata, Hentikan, aku menyerah. Mendengar kata-katanya, cair pelahan mendarat dari langit menarik kembali domennya dan melesat keluar dari arena. Dia bahkan tidak melirik Mowu di sana. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.